Tidak pernah bersyukur, pandanglah ke bawah, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi bukan membuat kita jadi malas bekerja, tetap semangat bekerja. Uldhur ila man huwa asfala minka, pandang lihat orang yang lebih di bawahmu. Itu membuat engkau menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dapat saya sebut satu persatu. Insya'Allah semuanya dimuliakan Allah SWT. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW solat malam. Ketika solat malam itu kakinya bengkak. Bapak Ibu pernah solat malam sampai kaki bengkak? Saya, kaki saya bengkak juga. Tadi karena lama naik pesawat. Dari Pekan Baru ke Jakarta, dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Tanjung Selor. Ya Rasulullah, kata Ibu kita Aisyah. Lima fa'al tahada, mengapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Maksudnya kenapa engkau solat sampai kakimu bengkak? Hatta tatafattara kada mahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Darahnya turun sampai ke bawah. Lima fa'al tahada, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qad afarallahu laka ma taqadda ma min zambika wa ma ta'akhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang. Sudah diampunkan Allah SWT. Mengapa engkau solat sampai kakimu bengkak? Jawab Nabi satu. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah tema kita pada malam hari ini yang tertulis di balik atau di depan. Judulnya adalah syukur. Sedikit di antara kalian yang bersyukur. Sedikit di antara hambaku itu yang bersyukur. Malam ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Ada orang mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itu bukan bersyukur, itu nyanyi. Cara bersyukur itu adalah. Inilah yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah. Menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah ini sebagai ibadah. Itulah syukur. Punya anak dijadikan sebagai khori. Membaca Al-Quran. Suaranya Masya Allah Ta-Barakallah. Idgam ikhfa guna kal kalahnya. Tahsin tajwidnya. Naham lagu bayati sobasika nahawan jaharka rasnya. Mau tak Bapak Ibu punya anak seperti Ananda Khori kita tadi? Mau. Emaknya dulu lihat gimana. Al-Um Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum masuk TPK. Sebelum masuk TK. Sebelum masuk SD. Sebelum masuk SMP. Sebelum masuk SMA. Sebelum masuk pesantren. Sebelum S1, S2, dan S3. Sekolah yang pertama adalah Ibu. Seratus persen. Dua ratus persen. Siapa yang tak percaya? Bisa tanya langsung ke Ananda kita. Pastilah ayah ibunya mendidiknya dengan baik. Akhirnya kita menikmati suaranya malam ini. Masya Allah Ta-Barakallah. Doakan supaya anak Ustadz Somad bisa seperti beliau. Amin. Anak kita semuanya. Ustadz Somad. Bersyukur diberikan Allah SWT. Tak terhitung tak berapa jamaah yang meminta air putih. Minta doa. Ustadz Abdul Somad tolong doakan saya. Biar supaya bisa punya anak Ustadz Somad. Umur muda berapa? 40 tahun. Belum punya anak? Belum. Kenapa? Belum nikah. Bagaimana mau punya anak? Sudah nikah? Nikah dulu. Saya sudah nikah Pak Ustadz. Belum juga punya anak Pak Ustadz. Sulitkah bagi Allah untuk mengirimkan seorang anak? Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukul bayat. Orang susah mau punya anak bukan main. Dia nikah Januari, April lahir. Itu bukan muda. Itu married by accident. Ya Allah. Jaga anak-anak muda kami. Jangan sampai bersinah. Jaga keluarga kami. Jangan sampai pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran malam ini putus. Nikmat masa muda. Sambun anak muda. Nasha'afi'ibadatillah. Anak muda yang masa mudanya dipakai untuk beribadah kepada Allah. Yang mengawal saya dari mulai mobil sampai ke depan ini kanan-kiri anak muda semua. Inilah anak muda-anak muda yang mensyukuri nikmat Allah. Masa muda yang lain sibuk dengan narkoba. Yang lain masa mudanya sibuk dengan zina. Yang lain masa mudanya sibuk dengan ganja. Tapi ada anak muda yang sibuk mengawal para alim, para habaib, para ulama. Ini anak muda yang bersyukur. Orang tua apa Ustaz? Orang tua nggak usah bersyukur. Malaikal maut udah dekat. Anak-anak muda ini awal nafsunya bergelora. Kulitnya masih tegang. Wajahnya masih muda. Darahnya masih mendidih. Orang ngajak dia malam ini pacaran. Ayo kita pergi jalan-jalan ke tepi pantai, ke tepi laut. Tidak. Aku mau mengawal Ustaz Soma. Katakan tidak pada pacar. Terus nanti habis pengajian kita lanjutkan. Ini anak muda yang nafsunya masih nafsu lawam. Nafsu yang masih terombang-ambing. Tergantung SMS-nya kemana. Ayo pengajian. Ayo. Ayo pacaran. Ayo. Ayo zikiran solawatan. Ayo. Ayo dugem mabuk. Oke. Maka kita minta kepada Allah. Supaya anak muda ini diberikan Allah istiqamah. Amin. Ya mukallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi. Kokohkan hatiku. Ala didik dalam agamamu. Wa ala taatik dalam ketaatan kepada amu. Anak muda yang selamat masa mudanya. Disebut dalam Al-Quran. Dibaca tiap malam Jumat. Ashabul kahfi. Fitsyatun amanu birabbihim. Wazidna muda. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Ditambah Allah hidayahnya. Nabi Muhammad SAW itu bukan lahir langsung tua. Dia anak muda. Gagah perkasa. Kalau jual barang-barang laku keras. Sampai akhirnya yang punya barang-barang itu heran. Kenapa setiap dia yang bawa barang ini laku terus. Siapa namanya yang bawa ini. Itu dia orangnya. Mana dia yang bawa setiap dia bawa barang ini laku banyak. Tidak seperti yang lain. Itu dia orangnya. Dia belum pernah ketemu. Nama perempuan yang punya barang-barang-barang dagangan itu namanya Khadijah. Orang kaya. Bangsawan. Tinggal di Makkah. Barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda yatim piatu. Bernama Sayyidina Muhammad SAW. Setiap barang yang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah penasaran. Mana orangnya yang jual barang ini. Dia tunjuk. Itu orang. Pantasan barangnya laku keras. Orangnya ganteng. Wajahnya bercahaya. Tolak al-badruh. Begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Mana ini yang jual. Kok gak laku-laku. Itu orang. Nabi Muhammad SAW pun menikah dengan Khadijah. Maharnya Isruna Bakaroh. 20 ekor ontah. Satu ontah harganya 50 juta. Kali 20 ekor. Sama dengan 1 miliar. Jadi cara mensyukuri perempuan. Dapat perempuan yang solehah. Takut kepada Allah. Cantik. Bangsawan. Taat. Bagaimana cara mensyukurinya? Muliakan dia dengan mahar. Satu miliar. Setuju? Mestinya jawabnya tadi tidak setuju. Kalian jawab setuju. Siap-siap lah jadi jombloan sejati. Satu miliar guys. Perempuan yang paling bagus adalah Aqalluha mahran. Yang paling murah maharnya. Itu yang paling bagus. Ceramah mesti seimbang. Kalau kita mau memuliakan perempuan. Ceritakan Nabi menikah dengan Khadijah. Maharnya satu miliar. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas kepemudaan nasional. Jangan sampai rusak harga mahar di balik papan. Gara-gara ceramah Abdul Somat. Nanti pas mau datang ceramah ditolak. Tolak Abdul Somat. Kenapa? Merusak harga mahar. Ustaz provokator. Kami yang jomblo-jomblo ini menjadi zombie. Jadi sebagai seorang anak muda. Persiapkanlah duit banyak-banyak untuk mensyukuri dapat perempuan yang soleh. Sebagai orang tua. Nah, mensyukuri dapat menantu yang soleh. Maka turunkan maharnya. Berjumpa anak muda yang soleh. Menawarkan mahar yang banyak. Bertemu dengan mertua yang soleh. Menawarkan anak gadisnya. Cukup kau nikahi anakku. Dengan membacakan surat Ar-Rahman. Sayangnya itu cuma ada di senetron religi bulan Ramadan. Yang ada sekarang adalah orang tua yang menjual anak gadisnya. Dia pasang tarif mahal-mahal. Datang anak muda menawar semurah-murahnya. Sudah ditawar harga nggak turun. Dan tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu ku bawa lari. Jadi masalah kita sekarang adalah masalah kesolehan. Makanya anak-anak itu diminta dalam doa. Rabbi habli minas. Begitu cara mensyukuri anak. Masukkan dia ke tafiz Quran. Dengarkan suaranya baik-baik. Anak saya ini suaranya bagus. Datangi kori nasional di balik papan. Ini anakku tolong. Anak saya ini suaranya tak bagus Pak Ustaz. Tapi hafalannya bagus. Jadi hafiz Quran. Anak saya ini hafalannya kurang Pak Ustaz. Tapi suaranya bagus. Jadi kori. Anak saya ini Pak Ustaz. Hapalannya kuat. Suaranya bagus. Oke. Haji Muammar Zed A. Anak saya ini Pak Ustaz. Otaknya nggak kuat. Suaranya tak bagus. Mungkin kaligrafiknya bagus. Berapa banyak orang otaknya tak kuat. Suaranya tak bagus. Tapi kaligrafiknya cantik. Anak saya ini Pak Ustaz. Suaranya tak bagus. Otaknya tak bagus. Tulisannya tak bagus. Mungkin dia punya bakat lain. Tidak ada anak bodoh. Karena setiap anak pasti diberikan Allah kelebihan-kelebihan. Makanya jangan kau pukul kepalanya. Hei bodoh. Mungkin dia bodoh matematika. Tapi dia menjadi penulis sastra. Orang nulis sastra. Tidak perlu matematika. Mungkin dia bodoh biologi. Tapi dia cerdas. Dalam bidang yang lain. Komunikasinya bagus. Allah berikan kelebihan. Ada yang tinggi. Ada yang rendah. Ada yang kurus. Ada yang gemuk. Ada yang putih. Ada yang hitam. Jangan lihat itu semua. Tapi lihatlah. Siapa yang mengirimkan anak ini. Aku tak pernah minta kau jadi anakku. Si anak pun menjawab. Aku pun tak pernah minta kau jadi emak. Allah yang mengirimkan ruh itu. Dibawa oleh malaikat. 40 hari dalam rahim. Dalam bentuk nutfah. Cairan. Sperma. Suma yakunu alaqatan misla zalik. Berobah menjadi darah. 40 hari. Suma yakunu mutlatan misla zalik. Berobah menjadi daging. 40 hari. 40 hari air. 40 hari darah. 40 hari daging. Suma yursalul maleku. Datang malaikat. Mengirim ruh. Ditiupkan ruh Abdul Somad. Kedalam perut. Perempuan. Di pulau Sumatera. Itu bukan pilihan saya. Itu pilihan siapa? Allah. Bapak. Dikirimkan ke dalam rahim. Perut. Orang Kalimantan. Pilihan siapa? Allah. Pilihan Allah. Jadi jangan pernah mengejek anak dan anak. Jangan pernah mengejek orang tua. Syukuri dapat anak. Syukuri punya orang tua. Ini banyak anak-anak yang tidak bersyukur sama orang tua. Gara-gara kamu lah aku pesek. Ini takdir, Beb. Ini ketetapan Allah. Apa pernah dulu malaikat datang. Mengirimkan kertas kosong. Multiple choice. Kau mau jadi apa? A. Arab. B. Batak. C. Cina. Tidak ada. Itu semua pilihan Allah. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Mengejek orang karena warna kulitnya. Inna Allah ala yan zuru ila ajasamikum. Allah tidak pernah menengok bentuk tubuh kamu. Tapi saya ini orangnya gemuk Pak Ustaz. Saya selalu dia ejek-ejek orang. Saya kersikan dalil ayat bagi orang yang gemuk. Siapa yang berat timbangannya. Maka dia diridai Allah. Tapi yang kurus jangan tersinggung. Data dari PBB. Bahwa orang yang kurus adalah orang sehat. Itu bagi yang kurus. Yang gemuk bacakan ayat tadi. Hidup ini sebetulnya simple dan sederhana. Yang ribet itu adalah mendengarkan omongan tetangga. Hidup ini sebenarnya tidak sulit. Tidak payah. Tidak ribet. Tidak jelimen. Yang sulit itu adalah komentar orang di Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Betul? Maka jalani saja hidupmu. Syukuri apa yang diberikan Allah. Syukuri apa adanya. Saya karena dalam masjid tidak mengajak jamaah nyanyi. Kalau di tanah lapang, tiga album kita selesai. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menjadi orang tua yang bersyukur dapat anak. Masukkan anak ke sekolah agama sehingga dia menjadi anak berbakti pada orang tua. Saya sebagai anak bersyukur punya orang tua. Kenapa? Dia sayang sama saya. Disekolahkannya saya. Dimasakkannya pulut pakai kunyit warnanya kuning. Di atasnya diambilnya kelapa. Dibelah. Diparut. Dicampur gula merah. Diletakkannya di atas pulut. Diserahkannya saya ke guru mengaji. Juara Musabah Qahtilawati Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah 1986. Namanya Ustaz Armawi Abdul Rahman. Emak saya perempuan biasa datang menjumpai ulama juara internasional. Ustaz ini anakku namanya Abdul Somad. Ini pulut kuserahkan anakku kepada Ustaz. Ajarlah dia Al-Quran. Sekarang orang tua tak pernah mau menyerahkan anak kepada ulama. Tak pernah mau mendekatkan anak kepada guru. Anak didekatkan dengan gadget. Akhirnya anak sibuk dengan Spiderman. Dulu anak-anak kalau jumpa Ustaz cium tangan. Anak-anak sekarang jumpa Ustaz. Nah. Geluar sarang laba-laba. Enggak boleh Spiderman Pak Ustaz. Boleh. Silahkan. Tapi Spiderman yang tidak tinggal sholat subuhnya. Besok bapak pakai. Kalau anaknya suka Spiderman. Bapak pakai baju Spiderman azan di Mesir. Semua anak-anak akan cerita. Ternyata Spiderman sudah azan sekarang. Itu coba lihat orang tua. Orang tua yang cerdas itu. Dibuatnya berbaris di kamar anaknya. Anaknya pulang sekolah. Diketuknya pintu. Orang tuanya sembunyi di dalam. Tapi kunci dibuka. Lalu si anak pun masuk ke rumah. Kok gak ada orang? Masuk dia ke kamar. Terkejut dia. Di kamarnya sudah disusun oleh orang tuanya. Imamnya hul. Di belakang ada Naruto. Ada Batman. Yang sob paling belakang. Wonder Woman. Bahasa anak tidak bisa pakai ceramah. Gak bisa anak-anak dikumpulkan. Ya ayuhal lazina amanu. Bisa. Pakai bahasa. Bilisani kaumihi. Alhamdulillah saya baru pulang dari Yogyakarta. Dibeli komik. Ustadz Soman ini komik. Komik ini apa isi komik ini? Buang-buang waktu aja. Rupanya isi komiknya adalah tentang tokoh-tokoh. Pahlawan nasional. Yang dalam teriakannya mengusir Belanda adalah kalimat. Allahu Akbar. Anak-anak kita mesti dikenalkan dengan tokoh-tokoh nasional. Supaya dia cinta NKRI. Dan dia juga cinta agama. Tak dapat dipisahkan antara agama dengan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Bukan hadis nabi. Kata-kata hikmah dari para ulama. Ini mensyukuri nikmat anak. Mensyukuri nikmat anak itu bisa. Kalau tidak ada ayah ibunya. Ibu syukuri nikmat punya suami. Suami kau mana? Itu yang lisut itu. Gimana kau ketemu dengan suamimu dulu? Salah sambung. Kau gimana ketemu dengan suamimu dulu? Itulah ditangkap security. Syukuri dia orang yang baik-baik. Yang dikirim Allah untuk menjaga iman bapak dan ibu. Ini bapak-bapak malam ini bisa datang pengajian. Kan karena ibu solihah kan? Coba ibu tidak solihah. Bapak mau ke mana? Mau ngaji pengajian. Gaya mujadul. Pakai dong celana jeans yang sobek-sobek. Kayak habis ngebun. Ayo kita ke mal. Masa ke masjid? Nanti ke masjid. Udah agak-agak pikun dikit. Ini ibu-ibu bisa datang ke pengajian malam ini. Karena suaminya soleh kan? Kenapa kalau suaminya tidak soleh? Tidak mungkin bisa dapat izin pengajian. Papa, papa, papa. Aku mau pengajian. Kemana? Ke masjid. Siapa ustadnya? Ustaz Somad. Jangan ngaji. Ustaz radikal. Ngapai diterima di Balikpapan. Di Singapura jadi usir. Tapi karena suaminya orang yang soleh. Mau ke mana? Mau ke masjid. Siapa yang cerama? Ustaz Somad. Pergilah adinda. Abang gak ikut? Abang masih ada janji main gaplet dulu. Syukuri nikmat punya suami, punya istri. Berapa banyak orang yang ingin nikah gak ketemu jodoh. Tapi bapak, ibu ketemu. Aku tak pernah mencarimu. Kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Amin. Sudah dapat tuh. Syukuri nikmat bisa bersahabat dengan orang baik-baik. Kalau kau punya teman yang mengingatkan tentang sholat berjamaah. Punya teman mengingatkan tentang tawassobil akwa, tawassobil sahab. Cunya teman yang masih istiqomah malam-malam miskol ngajak ta'ajud. Punya teman yang sampai hari ini istiqomah. Ngirimkan ling-ling ceramah. Pegang. Dia erat sampai mati. Kenapa? Karena kalau sudah mati, kau tak bisa megang dia lagi. Tapi kalau temanmu hanya ketika uangmu banyak. Ketika jabatanmu tinggi. Ketika kau terkenal. Sampai disitulah ternyata persahabatan. Berteman di balik papan. Bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Nih. Jaga teman ini. Buat grupnya. Buat menjadi komunitas. Yang penting kita bisa bersahabat. Watawassobil hak. Watawassobissam. Ustaz Samad. Ya. Dia selalu miskol saya tengah malam ngajak ta'ajud. Bagus. Berteman terus dengan dia. Tapi dia laki-laki Pak Ustaz. Kamu? Saya perempuan. Oh. Tapi kami pacarannya islami kok Pak Ustaz. Mana ada pacaran islami? La yagluwanna rajulun ma'amraatin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berhubungan laki-laki perempuan yang tak mahram. Saya gak punya kakak laki-laki Ustaz. Dia udah seperti kakak saya. Dia udah macam abang saya. Dia udah macam saudara kandung saya. Berawal dari macam. Berakhir dengan macam-macam. Kami hubungannya cuma miskol aja kok Pak Ustaz. Cuma ngajak sholat kok. Cuma ngajak pengajian kok. Manggilnya aja islami. Ya ahi ya uhtih. Bulan kedua. Ya ummi ya abim. Bulan ketiga. Ya almarhum ya almarhumah. Kalau memang kau bersyukur. Putuskan hubungan itu. Lanjutkan dengan yang halal. Kupinang kau dengan bismillah. Jangan biarkan setan masuk dalam hubungan kalian yang baik. Karena cinta adalah karnia dari Allah SWT. Betul? Bisa orang dipaksa untuk mencinta? Tidak. Kalau begitu cinta itu anugerah Allah. Ya. Kalau begitu cinta itu halal. Halal. Kalau begitu pacaran itu halal. Haram. Apa bedanya? Cinta yang terbetik dalam hatimu. Anugerah Allah. Tapi aksi setelah itu. Berubah menjadi haram. Bisa menjadi halal. Kapan dia menjadi halal? Ketika kau datang ke rumah bapaknya. Tapi jangan mentah-mentah udah habis dengar ceramah ini. Lalu langsung pulang petantang-petenteng. Assalamualaikum. Gak begitu juga. Bawahlah para alim, para ustad, tokoh masyarakat. Minta pinangkan. Jangan kepedian datang sendiri. Ditolak kalian mentah-mentah. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena tolak. Bawa ustad, bawa imam, bawa tuan guru, bawa kiai. Saya aja dulu saya bawa kiai. Kiai ya ngomong? Saya diam lagi. Kata kiai. Soma, ngomong. Kamu kalau dimimbar ceramah, ngomong. Enggak kiai. Enggak kiai ngomong. Kita jangan ngomong. Kita diam aja. Kita akan juru bicara. Oh kalau gitu ustad lah besok saya bawa sebelum pergi ke Tanjong Selor untuk Minang. Jangan. Kalau saya kalian bawa nanti sayang diterima. Nah, syukuri nikmat, cinta. Karena tak semua orang diberikan nikmat. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Diberikan Allah cinta ke dalam hatinya. Cinta itu adalah nikmat yang diberikan Allah. Tertancap dalam tangkai jantung seorang laki-laki bernama Qais. Akhirnya dia tak ada melihat perempuan yang cantik di dunia ini. Kecuali Layla. Akhirnya dia tergila-gila. Maka dia dipanggil dengan Layla Maj. Majnun. Artinya gila dengan Layla. Sampai-sampai setiap perempuan nampaknya Layla. Tak ada perempuan lain kecuali Layla. Tapi bapak Layla tidak mau menikahkan dia. Sampai akhirnya dia gila. Dan dia termasuk orang yang sembuh. Karena didoakan di samping Kaabah. Begitu ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi. Dalam muzakiratnya. Di antara orang yang sembuh di dinding Kaabah. Adalah Qais. Walaupun tak jadi dia menikah. Tapi syair-syairnya itu menjadi saksi. Andai dia jadi nikah. Mungkin syairnya tak ada. Andai dia jadi nikah. Apa yang terjadi? Anaknya banyak. Tak jadi nikah. Syairnya banyak. Sampai hari ini kekal abadi. Sampai akhirnya suatu hari diri tanya. Qais. Iya. Kalau ada dua pilihan. Dunia berserta isinya. Dengan Layla. Kau pilih mana? Apa kata Qais? Debu yang menempel di sendal Layla. Lebih kucinta daripada dunia berserta isinya. Debu menempel di sendal Layla. Lebih indah daripada dunia berserta isinya. Itu belum ada orang balik papan segila itu. Jadi makanya kalau sudah ada. Bagaimana dengan orang tua yang mensyukuri calon menantu yang baik. Anak muda. Solatnya gak tinggal. Hanya saja kekurangannya pada rezekinya saja. Kalau datang ke rumahmu buk. Kalau datang ke rumahmu makcik. Kalau datang ke rumahmu pak. Kalau datang ke rumahmu om. Seorang laki-laki. Nikahkan dia dengan anak gadismu. Kalau tidak kau nikahkan. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan yang maha dahsyat. Maka syukuri. Ini nikmat besar. Tidak semua orang bisa didatangi begini. Jangan sampai nanti setelah pilah-pilih. 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 Dapat pencandu narkoba. Mabuk sakau. Mabuk sakau. Anaknya gak tahan. Nangis. Undang ustaz. Mau mediasi. Apa yang mau dimediasi? Dia galau. Ustaz ceramah. Marilah kita takut kepada Allah. Dia senyum sendiri. Rupanya dia sakau. Saya berapa kali bolak-balik dipanggil orang. Ustaz Selamat. Besok kita datang ya ke rumah makan. Acara apa? Saya mau ketemu dengan ustaz. Bawa anak saya. Oh saya gak mau di rumah makan. Nanti kena fitnah. Di mana? Di masjid. Sampai ke masjid. Ini siapa? Ini anak saya Pak Ustaz. Dokter. Di rumah sakit. Sudah kerja. Punya rumah. Punya mobil. Mapan ekonomi. Apa masalahnya? Lakinya sakau pakai narkoba Pak Ustaz. Dulu kenapa diterima? Itulah Pak Ustaz. Kurang fit and proper test. Hanya karena ngeliat mobilnya datang mahal. Rupanya rental. Hanya karena dia datang ganteng. Sepuluh tahun. Berubah. Tapi ada satu yang kekal abadi. Tak lapuk kena hujan. Tak lekang kena panas. Apa dia? Din. Agamanya. Wahuduqahu. Akhlaknya. Walaupun rupanya agak kurang-kurang ganteng dikit. Gak apa-apa. Walaupun rezekinya agak kurang-kurang dikit. Iyakunu fukara. Kalau dia pakir. Kalau dia susah. Iyumnihimullah. Allah akan memberi dia rezeki. Allah memberi rezeki. Ya raza. Wahai engkau memberikan rezeki. Ini sekarang orang sudah rusak pandangannya. Asalkan keaya. Punya jabatan. Status sosial di masyarakat hebat. Terima. Dia tak tahu bahwa anak perempuanmu belum tentu bahagia dengan itu semua. Yang saya omongkan ini betul apa salah? Terserah. Andai semua bilang salah. Saya gak peduli. Betul kata Allah. Betul kata Rasulullah. Betul dalam Quran. Betul dalam alis. Betul kata ulama. Saya sampaikan. Semua orang mengatakan tak betul. Kalau betul kata Allah. Saya sampaikan. Orang benci dengan saya. Ditinggalkannya saya. Gak masalah. Selama kamera masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa intuti' aksara man fil ardi. Kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini. Yudil luka ansabirillah. Mereka hanya akan membuatmu sesat dari jalan Allah. Kita selalu minta kepada Allah. Ihdi nasiratal mustaqim. Yang istiqamah sholat di masjid. Masjid apa? Nurul Qomar. Nur cahaya. Qomar bulan. Nurul Qomar cahaya bulan. Mana yang lebih hebat. Cahaya matahari apa cahaya bulan? Tergantung siang apa malam. Kalau siang mana ada cahaya bulan? Jadi tepat memang undang saya malam di sini. Karena dia Nurul Qomar. Qomarul 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 Sidnan Nabi Qomarul Ya Jamil Ya Jamil Wa Jamil Wa Jamil Wa Jamil Sidnan Nabi Qomarul Kenapa Nabi itu disebut cahaya rembulan? Karena makkah waktu itu gelap kulita. Sampai akhirnya datanglah rembulan terang benderang. Maka disebut dengan Tola'al Badru Tola'al Badru Sampai akhirnya tulus, suci, murni, bersih. Tapi memangku bulan artinya menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya yang Yahudi Uyai bin Aqtab tahu bahwa anaknya ini nanti memangku bulan akan menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Somad Sekarang Nabi kan gak ada lagi. Ya. Jadi kalau ada di antara kami yang perempuan ini mimpi memangku bulan? Menikah dengan ulama. Kenapa? Karena al-ulama warasatul ambya. Ulama pawaris para nabi. Saya gak maulah punya mantu ulama Pak Ustaz. Kenapa? Ulama itu kan SAG, Sarjana Alam Gwaib. Kamu jangan sekolah agama. Kamu jangan masuk pesan trade. Nanti mau makan apa? Seorang anak sekolah agama numpang di rumah tantenya. Karena dia dari kampung. Merantau ke kota. Numpang di rumah tante. Lihat tuh anak tante. SH. Lihat tuh anak tante. SE. Lihat tuh anak tante. Dokter. Ngapain kamu sekolah agama? Mau makan apa? Hari berganti musim berubah. Sekarang apa yang terjadi? Si tante numpang di rumah keponakannya yang sekolah agama. True story kisah nyata. Kenapa? Anak yang jadi hebat, yang kaya. Tak peduli. Karena tak tahu agama. Rupanya rezeki dijamin Allah. Keponakan yang dulu diejek diremehkan. Sekolah pesantren. Nasibnya baik. Dibukakan loh rezeki. Punya pondok pesantren. Santrinya ribuan. Sekarang bahagia. Numpang di rumah keponakan. Bisa dibuatkan sinetronnya. Judulnya tante durhaka. Banyak orang sekarang. Lambungnya dekat dengan otaknya. Diciptakan Allah otak itu di atas. Lambung itu di bawah. Enggak Pak Ustaz. Kawan saya lambungnya di bawah. Otaknya di bawah juga. Kok bisa otaknya di bawah? Di sini Pak Ustaz. Otak itu ditinggikan di atas. Jantung di tengah. Lambung di bawah. Jangan kau satukan antara otak, jantung, dan lambung. Sehingga yang kau pikirkan lambung. Yang kau renungkan lambung. Sehingga orang kalau kenalan pertama. Kau kerja di mana? Kau makan apa? Gajimu berapa? Kau makan apa? Kalau hidup cuma untuk makan bagus kau jadi kucing anggoram. Kasih makan. Lapar. Kasih makan. Kasih makan. Lapar. Mati. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah syukur. Mensyukuri nikman akal. Apalah takkilun. Kenapa kau tidak berpikir? Apalah tatapakkarun. Kenapa kau tidak merenung? Apalah tatabbarun al-Quran. Kenapa tidak memikirkan al-Quran? Akal. Mesti disyukuri. Aku sekarang hidup. Di mana? Di dunia. Berapa lama? 63 tahun. Itu kalau ikut Nabi. Tapi kalau tidak ikut Nabi. Bisa lebih cepat. Yang akan aku bawa nanti ke apa? Kepada Allah. Sebagai bekal. Yaumala yanfa'u malun. Wala banun. Hari itu tak ada guna harta. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin sanim. Dengan hati yang bersih. Al-Qais. Orang yang cerdas. Mandana nafsahu. Dia tekan hawa nafsunya. Wa'amila lima banal maun. Dia berpikir. Apa yang akan aku bawa. Setelah aku mati menghadap Allah SWT. Pakai akal. Banyak orang sekarang tidak sempat memakai akal. Bangun tidur. Buka handphone. Mau tidur. Buka handphone. Buka gadget. Buka TV. Buka laptop. Ngobrol. Tak tentu arah. Satu hari itu otaknya off. Untung Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang. Tertulis di sini. Off. Tidak pernah di on kan sama sekali. Dia tidak berpikir. Aku ini hidup berapa lama. Punya istri. Punya anak yang sayang-sayang. Ini kan karena aku masih hidup. Masih bernyawa. Kalau nanti tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa. Aku terbaring. Kaku. Membisu. Tak bersuara. Semuanya menangis. Papa. Kenapa begitu cepat kau pergi. Warisan belum dibagi. Ternyata pernah ikut membangun masjid Nurul Qomar. Allah. Saya Pak Ustaz. Masjid Nurul Qomar itu saya tidak ikut membangunnya. Terus. Tapi saya sempat membelikan AC-nya Pak Ustaz. Satu di kanan. Satu di kiri. Padahal masjid ini sebesar ini. Panasnya minta ampun. Masjid ini sebetulnya tidak panas. Tapi karena masyarakatnya udah penuh membeludak. Itulah yang membuat ini udah over capacity. Udah bagus masjid ini. Tinggi. Ada kubahnya. Lampunya cantik. Ini. Minta tolong tim foto ini. Nanti mau saya tiru. Bagus. Cantik. Macam masjid Nabawi. Luar biasa. Ini. Udah. Sebetulnya saya mau minta foto di sini. Kenang-kenangan masjidnya. Tadi dari depan kita suuzon. Nengok masjid. Depan. Eh kecil kali masjidnya. Masuk ke dalam rupanya. Jangan lihat dari casingnya. Masuklah ke dalam. Jadi nanti kalau ada orang dari balik papan cerita. Kayak mana masjid-masjid di balik papan. Masjid balik papan itu di samping ruko kecil. Dijamin. Belum pernah masuk masjid Nurul Qomar. Kalau dia masuk. Ustaz Samar pernah ada masjid Nurul Qomar. Itu. Ketahuan belum nonton di Youtube. Syukuri. Nikmat handphone. Dengan apa? Silaturahim. Dengan apa? Nonton ceramah. Dengan apa? Meliput ulama. Dengan apa? Mendengarkan suara Quran. Mendengarkan apa? MP3 para kari. Dengan apa? Ada program Quran. Baca Yasin. Baca surat Al-Kahfi. Nikmat handphone. Disyukuri semuanya. Bendanya sama. Dia bisa jadi nikmat. Dia bisa jadi laknan. Kamera. Ini kamera yang ada di masjid Nurul Qomar malam ini. Ini adalah kamera nikmat semuanya. Tapi kalau kamera ini hanya dipakai untuk mengambil gambar maksiat. Hanya untuk mengambil perbuatan yang tak diridai Allah. Bendanya sama. Dari rahmat berubah menjadi laknan. Itu motor-motor yang parkir di luar. Itu motor-motor yang rahmat. Yang disyukuri semua. Kenapa? Dengan punya motor. Dia bisa ke masjid. Dengan pakai motor. Dia bonceng temannya untuk sholat ke masjid. Dengan punya motor. Dia sudah sampai ke masjid. Sebelum azan berkumandang. Sudah duduk. Azan jam 12. Jam 11 dia sudah sampai. Pas ditanya. Kok cepat tadi datang? Salah tengok jam. Jam ayah yang dimuliakan Allah SWT. Tadi Ustaz Abdul Somad tausiyah jam 9. Sekarang sudah jam 10. Pas 60 menit. Tapi unik di masjid Nurul Qomar. Kalau Tuhan pergi ke Makkah. Jangan lama-lama nanti jadi pertapa. Sudah lama saya ceramah. Baru inilah dikasih kelapa. Allah wabarakat. Biasa ceramah di mana-mana dikasih air minum 600 mililiter. Ini air minumnya sedikit. 300 mililiter. Setengah jam. Biasanya di mana-mana tausiyah. Itu mereknya dicopot. Dibuang. Tidak boleh. Tapi di Nurul Qomar. Sengaja dipasang mereknya. Kenapa? Minumannya santri. Kepada seluruh jamaah. Dari Sabang sampai Papua. Minumlah air santri. Dari pondok pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Pubungi nomor kontak berikut ini. Mensyukuri nikmat produksi milik umat. Jangan sampai masjidnya punya kita. Tapi air minumnya punya orang. Ini bukan masalah kebencian. Tapi membangkitkan ekonomi umat. Kalau air ini dibeli. Keuntungannya dipakai untuk pondok pesantren. Jangan-jangan Ustaz Somad dapat komisi endorse. Jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad tidak dapat berapa persen pun. Sampai saat ini. Bahwa setelah ini ada yang ngirim. Apa boleh buat? Saya tidak bisa nolak. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nikmat mata. Syukuri dengan melihat Al-Quran. Syukuri dengan melihat ulama. Syukuri dengan melihat nikmat Allah. Nikmat telinga. Pakai dengan mendengarkan ceramah tausiah pengajian. Saya sudah lama ingin jumpa dengan Ustaz. Mata saya melihat Youtube. Telinga saya mendengar radio. Baru ini kelihatan Ustaz. Masya Allah Ustaz jauh lebih muda dari aslinya ya. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren. Sampai di sana mereka memegang pundak badan saya. Dipegang. Apa kata dia? Oh ternyata Ustaz kurus ya. Pondok pesantren Tunanetra. Mereka selama ini mendengar suara saya. Assalamualaikum. Disangka mereka Abu Somal itu besar. Dia gak pernah ngeliat. Di TV One dia dengar suaranya. Di Youtube dia dengar suaranya. Begitu dekat dia pegang. Banyak-banyak makan ya Ustaz. Meleleh air mata saya jumpa mereka. Dia senyum. Dia ketawa. Saya menangis. Kenapa? Dia dicabut Allah matanya. Tapi dia hafal Quran. Aku diberikan Allah mata. Tapi mataku jarang melihat Al-Quran. Dia diberikan Allah. Mujian. Lulus. Bisa dia. Tersenyum. Tertawa. Kita kenapa lengkapkan. Dunia diberikan Allah. Selalu mengutuk nasib. Selalu gerisah. Selalu tidak mensyukuri niiman Allah. Alilah mata sekurun. Sikit diantara kalian yang bersyukur. Saya bilang betul-betul saat itu. Seperti ditempel. Yang ditampar. Tidak dengan kata-kata. Tidak dengan ceramah. Tidak dengan tausiah. Tidak dimarahi. Tapi mereka. Kehadiran mereka. Saya cium tangan. Loakan saya selalu. Kalian orang-orang suci. Bersih. Mata kalian tak pernah ngeliat dosa. Saya bilang. Memang ustaz ada yang ngeliat dosa. Saya enggak ngeliat. Cuman pramugari itu kan lewat-lewat. Saya enggak ada yang ngeliat. Saya udah nunduk. Dia nanya. Terus nomor berapa ke saya? Nanggir. Syukurin ni'mat mulut. Ni'mat lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat. Salatullah salamullah. Al-Fatih. 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 Ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah ke kita itu pun bisa kita syukuri dengan berangkat ke Tanah Suci Makkah. Selama ini mengucapkan salamnya dari Balikpapan Assalamualaika Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di depan makam Nabi. Assalamualaika Ya Rasulullah. Assalamualaika Ya Habibullah. Assalamualaika Ya Safwatullah. Assalamualaika Ya Khairah Al-Qillah. Assalamualaika Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara mensyukuri ni'man harta. Ke gunung? Baik. Ke danau? Bagus. Kemal? Gak masalah. Tapi alangkah indahnya dipakai ke tempat-tempat yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? Bersyukur ni'man mobil ditambah mobil. Bersyukur ni'man rumah ditambah rumah. Bersyukur ni'man istri. Mohon maaf ya bu. Saya gak ada ngomong. Mereka aja yang terpancing. Makna ditambah itu tidak selamanya angka nominal. Angkanya tetap satu tapi cintanya bertambah-tambah. Faham? Itu untuk menetralisir ya. Ini keseimbangannya perlu dijaga. Jangan sampai sendal jatuh ke bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi paling indah hidup ini adalah bersyukur. Ada tiga orang dipanggil sama raja. Dikasih pena. Pena, pena, pena. Kata yang satu. Kalau cuma dapat pena ngapain lah kita datang ke istana raja. Banyak pena jual di pasar. Kata yang satu lagi. Ya jadilah daripada gak sama sekali. Kata yang ketiga. Aku bukan lihat penanya. Tapi aku lihat siapa yang memberikan. Pandangannya pandangan hakikat. Kita tidak melihat apa yang dia berikan. Tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlah. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada aqidah. Dia tidak ribu. Menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sholat. Saya sudah pengajian. Saya sudah zakat. Saya sudah sedekah. Kenapa rezeki saya gak lancar? Tetangga saya gak sholat. Gak puasa. Hidupnya lancar. Mobilnya besar. Rumahnya besar. Bininya besar. Ini orang cara pandangnya. Dia anggap Allah itu ayahnya. Seorang ayah kalau melihat anaknya berprestasi. Dia kasih duit. Dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu. Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia. Bukan sesuai kehendakmu. Banyak orang bertuhan. Ketika Tuhan tidak sesuai dengan kehendak dia. Dia pecat Tuhan. Tuhan bukan karyawanmu. Allah. La ilaha illallah. Berinteraksi dengan Allah bukan menuntun. Berinteraksi dengan Allah adalah riba. Menerima ketetapan Allah. Setelah usaha. Dan is. Ini perlu dicatat. Yang dipotong videonya. Saya tidak mau jamaah balik papan. Tiba-tiba besok tidak ada yang kerja. Tidak ada yang buka toko. Terus ibu-ibu nanya. Papa, papa tidak ke toko kita. Kita serahkan semua. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka. Selesai salat subuh berdoa. Mandi bersih. Berangkat buka. Bismillah. Berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali. La hawla wa la kuwata illallah. Risku minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah. Sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya. Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan dua sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. Dua S. Syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, pitam. Kalau kau bersabar. Innamai wafasabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya. Bighairi hisab. Tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat, Pak Ustaz. Karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Mesti istiqomah. Dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat. Karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari pekan baru. Habis sholat subuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta. Terbang. Bangun, belum juga sampai. Tutup mata lagi. Buka jendela, masih di awan. Mendarat balik papan. Ganti baju, pakai batik, langsung ke Universitas Balikpapan. Selesai, balik ke penginapan, mandi, bersih. Berangkat, makan, langsung kemari. Tidak capek, tidak lelah Pak Ustaz. Lelah, letih, pusing, sakit kepala. Tapi berjumpa dengan orang-orang soleh. Semangat. Jadi saya selalu bilang, Ustaz ceramahnya jangan jauh-jauh lagi. Jangan terlalu banyak jadwal. Ustaz musti istirahat. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad. Dunia ini adalah tempat beramal. Selama ayat dikandung badan. Tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu Ustaz Salam pergi-pergi terus. Selasa, Rabu, Kamis, di rumah. Dengan anak, dengan keluarga. Apa kalian tidak melihat saya jalan-jalan dengan anak istri saya? Naik kuda. Anak saya, saya tidak ikut. Tujuinnya untuk apa? Ada hak mereka. Tapi umat ini juga ada haknya. Ibu ada haknya. Badanmu punya hak. Kasih dia makan. Ustaz Salam hak badannya tidak dikasih. Itu kelihatannya tidak makan. Oh, saya makan. Tidak percaya. Tanya sama sahibur baik. Disediakan makanan tadi. Ada kepiting. Ada udang. Tidak usahlah saya ceritakan. Nanti menetes air liur. Ada cumi. Banyak sekali. Lalu kemudian mata kasih dia. Tidak usahlah. Inna li'aynika alaika haqqan. Syukuri niimat mata. Tapi jangan kau pakai baca Qur'an. Begadang. Zikir. Sholat terus. Kasih dia tidur. Lalu kemudian inna li'aynika alaika haqqan. Istrimu punya hak. Mereka perempuan-perempuan yang sholihah. Perlu diperhatikan. Perlu diberikan apresiasi. Perlu diberikan pujian. Gimana nasi gorengnya, Pak? Dah, habis itu dia pergi. Padahal asinnya minta. Artinya apa? Mereka perlu lima. Mereka perlu makanan. Kasih dia makan. Mereka perlu pakaian. Kasih dia pakaian. Mereka perlu tempat tinggal. Beri dia tempat tinggal. Sesuai kemampuan kita. Mereka perlu pendidikan. Kita enggak sanggup mendidik. Serahkan dia ke pengajian-pengajian. Selama masih alusunna wal jamaah. Mereka perlu perhatian. Diperhatikan. Jangan sampai mereka kurang perhatian. Akhirnya rambutnya dicat tiga warna merah kuning kelabu. Mereka kurang perhatian. Akhirnya diambilnya baju dari tukang jahit yang resletingnya belum dipasang. Mereka kurang perhatian. Akhirnya dipakainya sepatu yang tumitnya 15 cm kecil ke bawah. Dia yang jalan, kita yang ngiluk. Itu adalah ciri-ciri perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Siapa yang bilang perempuan merendahkan umat Islam? Siapa yang bilang umat Islam merendahkan perempuan? Siapa yang bilang umat Islam itu mendiskriminasi, diskriminatif terhadap perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Datang kalian ke Nurul Qomar Balikpapan. Lihat. Perempuan diletakkan di tempat yang cinta. Kenapa? Karena gak ada tempat lain. Gak mungkin perempuan dibuat di belakang. Maka diletakkan di tempat yang tinggi. Siapa doa yang paling makbul? Doa perempuan. Kenapa? Lebih dekat ke langit. Sudah dilengkapi sedemikian rupa. Pakai kaca. Ibu-ibu, kami melihat ibu dari bawah ini seperti ikan mas koki. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang luar biasa. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehan. Keluarga sakinah, mudah, warahmat. Yang sakit-sakit diberikan kesembuhan, kesehatan. Senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Kalau mau jadi bersyukur, jangan cuma lihat ke atas saja. Orang yang mobilnya harganya 5 miliar, gak pakai kunci mobilnya. Orang-orang kaya itu mobilnya masih cicit, cicit. Ini mobil 5 miliar gak pakai kunci. Bingung sampai kita gimana cara ngidupkannya. Rupanya bersin. Hei, hidup. Pas ditanya, berapa ini harganya? 10 mobilmu ini, baru dapat 1. Ternyata dia pun tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya jet, private jet, jet pribadi. Apa kata dia? Enaknya kalau punya pesawat pribadi. Tidak pernah bersyukur. Pandanglah ke bawah. Maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi bukan membuat kita jadi malas bekerja. Tetap semangat bekerja. Undur ila man huwa asfala minka. Pandang lihat orang yang lebih di bawahmu. Itu membuat engkau menjadi lebih bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man asbaha. Siapa yang pada waktu awal hari paginya. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Aminan fi sirbihi. Hatinya tenang. Tidak dikejar-kejar orang. Tidak diganggu orang. Walau huqutu yaumihi. Ada yang dimakan untuk hari itu. Falahu. Maka dia punya dunia bihadha firiha. Dialah pemilik dunia. Rasanya kita tiga-tiga ini ada. Badan kita sehat. Alhamdulillah. Tidak ada orang ngejar-ngejar kita. Tidak ada. Ada yang kita makan. Ada. Kitalah pemilik dunia berserta isinya. Berapa banyak orang kaya. Duitnya banyak. Mobilnya banyak. Hutangnya lebih banyak. Dikejar-kejar sama debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor. Langsung main cren. Hutang-hutang-hutang. Kita lah ambilnya tenang. Orang Barat, orang Eropa. Tidak bisa tidur malam. Jam 2 malam matanya berkedip. Tidak bisa tidur. Kenapa? Stress. Depresi. Sampai makan obat pil. Obat tidur baru bisa tidur. Tapi orang Islam. Begitu khotib naik ke atas mimbar. Langsung tertidur. Inallaha malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhalladzina amalu sallu alaih. Sallu alaih wa salli'u taslimah. Surahkan. Naik khotib. Assalamualaikum. Langsung tertidur. Dan terbangunnya. Pas ketika khotib bilang. Barakallahu liwalakum filquran. Bisik pula tumpu sembulan. Cepat sekali. Saya belum pernah marah ke jamaah yang tertidur waktu saya ceramah. Belum pernah. Dari 2008 saya pulang dari Maroko. Sekarang 2022, 14 tahun ceramah. Belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Belum pernah saya marah. Kenapa tidur? Kenapa nyander? Kenapa? Kenapa? Karena kalau jamaah tertidur itu berarti ustadz berhasil menenangkan hati jamaah. Itu kajian kita pada malam hari ini. Tegak ada yang bertanya. Bang. Istrinya gak ikut. Karena jaga anak. Istrinya gak ikut. Karena jaga toko. Suaminya gak ikut. Karena kesibukan. Masing-masing ngirimkan utusan. Suami ngirim istri. Istri ngirim suami. Saya pecah usia tadi. Ustaz somat. Berapa lama? 60 menit. Oh 70. Udah jam 10 lewat 10. 70 menit. Apa sih ceramahnya? Syukur. Huh? 70 menit cuma syukur aja. Cuma itu yang kuingat. Untuk lengkapnya. Bisa ditonton di channel Ustaz Abdul Samad Official. Subscribe, like, share, and comment. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.